Mie Ng bagi tok, tau ya komedian yang satu ini ternyata tetap bertahan di dunia hiburan, bahkan ini mengajak anaknya untuk masuk ke dunia entertainment. Terjun ke dunia politik tidak membuat komedian Mie Ng mudah melupakan dunia peran yang telah membesarkan namanya. Melalui film Hijabers in Love, pemilik nama lengkap, Suwendi Gumelar ini kembali ke dunia akting. Tidak hanya itu, Mie Ng juga mengajak putra bungsunya Davi untuk turut bermain di film tersebut. Di film Hijabers in Love ini sebetulnya keterlibatannya awalnya saya tidak pemain ya. Saya diminta untuk pertama gabung sebagai advisor mengkoreksi, ngecek tentang konten-konten yang mungkin relevan atau layak atau tidak. Saya bantu sebisa saya, semampu saya. Akan tetapi eksekusinya berpulang lagi, bertumpu pada tanggung jawab seorang director. Sudah gitu ada peran Bapak, katanya coba Mas Wim mau gak ditayangkannya kapan? Ditayangkannya nanti September ini. Oh kalau September saya udah habis masa bakti, oke mau. Jadi supaya tidak mengganggu persoalan batinia saya, moralitas saya sebagai yang saat ini masih menjadi pejabat publik ya, menjadi anggota DPR RI gitu. Nah kalau bisa di ujung masa jabatan, oke saya mau. Akhirnya saya main. Saya jadi ayahnya dari pemeran utamanya yang sebagai Anissa itu disitu. Dan ini menjadi kesempatan saya untuk refreshing. Yang sudah lama tidak berhadapan dengan kamera, dengan naskah, dengan properti dan sebagainya. Ini menarik. Jadi adrenalin saya terbuka lagi, wah kayaknya asik juga balik lagi ke dunia saya. Dan yang membesarkan saya tentunya ya. Itu panggung dan film dan televisi gitu. Nah ini menjadi, ya pasti enjoy lah. Karena bagaimanapun juga, jadi apapun saya besok, saya tidak mungkin lepas dari dunia seni. Sebab seni itu adalah naluri. Yang sudah mendarah daging sampai mati pun saya tetap seniman. Saya kira film ini walaupun film inspiratif ya. Di tengah maraknya pertumbuhan, perkembangan kesadaran publik muslimah di Indonesia tentang menggunakan pakaian yang syari, yang memenuhi syariah Islamnya itu berhijab. Saya kira satu contoh, ini bukan film agama loh. Bukan film tentang agama. Walaupun tetap kaitannya dengan agama. Artinya, artinya bahwa kehidupan masyarakat itu ketika tanpa simbol agama pun, kalau aplikasi kehidupannya agamis, itu tetap menjadi sebuah contoh yang baik. Namanya Tubagus Mu'amarka Davi, anak saya Davi. Itu anak bungsu kelas 3 SMP. Kebetulan yang kok yang tertarik dengan kesenian cuma dia, satu orang. Tiap tahun dia diundang dunia internasional untuk menari di luar, jadi misi kesenian itu ke Turki, ke Melbourne. Kemudian terakhir, lebaran ini di Beijing juga dia nari. Sekolahnya diundang dan dia terpilih menjadi penarinya. Apa, didorong-dorong lah. Mau gak jadi figuran kamu jadi cameo, rame-rame anak sekolah bareng-bareng. Mau, berani-berani gitu. Akhirnya, ternyata dapat peran untuk jadi temannya ketua Rohis. Otomatis di mana ketua ada, di situ ada dia. Akhirnya peran jadi panjang, lebih banyak dari saya mainnya. Saya kira tidak perlu takut. Kalau anaknya punya potensi, itu gak jadi masalah. Kecuali anaknya memang tidak punya kepatutan, tidak punya bakat, tidak punya kompetensi. Lalu dipaksakan. Itu sih ngejual anak namanya. Saya gak ada sama sekali. Anaknya gak mau juga, gak apa-apa orang dia yang mau. Dan kali ini yang mengajak Nafi, tidak harus menjadi seorang aktor. Tidak harus menjadi seorang artis. Tidak harus menjadi seorang seniman. Jadi saya tidak berniat dari saya dan ibunya untuk mengorbitkan dia dalam konteks menjadi artis. Jadi kalaupun dia ternyata lahir, ya karena dia. Bukan karena saya. Anak siapapun kalau kira-kira tidak pantas tayang, ngapain tayangkan. Ming, ini kangen banget dengan grupnya dulu Bagito ya. Karena ada Ming, Didin, sama Unang. Iya, dulu Bagito Show. Punya karakter yang berbeda dan yang menarik lagi kembali ke dunia hiburan. Dengan memintangi salah satu film. Ini menarik buat saya, Hijabers in Love ini. Dan apalagi dia bermain bersama anaknya di situ. September ya? September kita lihat seperti apa. Kita tunggu aja ya.